Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Pada video kali ini saya akan menginformasikan mengenai Panduan menggunakan aplikasi Tableau Aplikasi Tableau digunakan untuk visualisasi data secara intraktif Nah, sebagai overview kali ini akan diinformasikan mengenai Apakah Tableau itu kemudian fungsi Tableau, produk Tableau, kelebihan Tableau Kemudian apa perbedaan Tableau dengan Excel Kemudian bagaimana mendownload dan instalasi dari Tableau Dan sekilas mengenai pemanfaatan Tableau tersebut Bagi yang baru mendengar Tableau Tentu akan muncul pertanyaan Apakah Tableau itu? Tableau adalah alat visualisasi data yang kuat dan berkemampus Jadi Tableau itu adalah sebuah tools yang dapat mempermudah Pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif Bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisis data dan informasi Menjadi lebih menarik dan mudah dipahami Tableau dibuat pada tahun 2013 Tujuan Tableau ditentukan pada multi-level yakni siapa penggunanya Tableau berfungsi dari menggabungkan data Kemudian memadukan dan dapat digunakan Untuk membuat visualisasi yang disesuaikan hingga menyiapkan dashboard Tableau tidak memiliki batasan apapun Sehubungan dengan penggunaan data Tableau bahkan bisa menjadi opsi yang sangat baik Untuk memvisualkan data dengan jumlah yang banyak Kecepatan tinggi dan jenis data yang ragam Kerja Tableau sangat luar biasa Tableau software company itu telah memberikan semua opsi yang diperlukan Untuk membangun visualisasi Penggunaan Tableau hanya bergantung pada pengguna akhir Sehubungan dengan kinerja, tidak ada alat lain yang dapat mendekati fitur Dan fleksibilitasnya saat ini Mari kita coba tools yang satu ini Jika bicara fungsi, maka Tableau memiliki banyak fitur dan fungsi yang dapat kita manfaatkan Nah dikutip dari Intellipart, empat fungsi utama Tableau adalah sebagai berikut Yang pertama, dia bisa menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi yang lebih menarik Dengan beragam bentuk dan jenis Kemudian mengelola metadata, mengimport berbagai ukuran dan ring data Kemudian juga membuat visualisasi data tanpa coding Ada beragam produk dari Tableau Mulai dari Tableau Desktop, Tableau Public, Tableau Online Dan juga Tableau Server Dan bagaimana deskripsi dan penjelasannya? Mari kita simak berikut ini Produk Tableau Desktop Itu fungsi produk Tableau yang satu ini adalah mengeksplore, menghubungkan, dan menganalisis data Selain itu kita juga bisa membuat laporan, dashboard, dan storyboard Kemudian ada Tableau Online Tableau Online adalah sebuah software as a service yang banyak digunakan oleh perusahaan Karena kemudiannya untuk berkolaborasi Kemudian Tableau Server Perusahaan dapat membagikan laporan, dashboard, dan sumber data kepada semua karyawan Produk Tableau yang satu ini sangat membantu perusahaan besar untuk menyediakan keamanan, tata kelola, government, dan skalabilitas kerja Berikutnya Tableau Mobile Sesuai namanya Tableau Mobile adalah aplikasi Tableau yang bisa kita gunakan secara gratis di event iPhone, tablet Android, mobile browser, dan sebagainya Kita bisa membuka dan mengedit data di dashboard Tableau tersebut Kemudian berikutnya Tableau Public Produk Tableau yang satu ini bisa diakses oleh siapapun secara gratis Biasanya para jurnalis, blogger, dan siapapun yang bekerja dengan data Menggunakan Tableau Public untuk menganalisis data publik dan pribadi Selanjutnya ada Visible Visible ini adalah aplikasi gratis di event untuk menganalisis data pribadi atau bisnis Kemudian kita bisa membagikan hasil analisis tersebut kepada rekan kerja kita melalui email, jejaring sosial, maupun media sosial Berikut ini adalah gambaran mengenai technical specification atau persyaratan yang dibutuhkan untuk kita bisa menggunakan Tableau Kemudian berikut ini adalah kelebihan Tableau Tableau memiliki beragam keunggulan yang bisa kita jadikan pertimbangan Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama pilihan visual yang interaktif Salah satu keunggulan utama Tableau adalah pilihan visualnya yang menarik dan interaktif Kemudian yang kedua user friendly Jika kita tidak menguasai coding sekalipun akan memahami cara penggunaan Tableau Jadi Tableau adalah tools yang amat user friendly Kemudian yang ketiga Tableau bisa mengolah banyak sumber data Jika kita membutuhkan mengolah data dari berbagai sumber sekaligus Maka Tableau adalah software yang tepat Kita bisa menggabungkan berbagai sumber data Big data, spreadsheet, cloud, dan berbagai tipe data lainnya Kemudian yang keempat dashboardnya mobile friendly Melakukan visualisasi data dengan laptop dan PC merupakan hal yang biasa Namun dengan Tableau kita bisa mengolah data menggunakan perangkat mobile Seperti ponsel ataupun tablet Selanjutnya yang kelima terintegrasi dengan bahasa skrip Tableau memang dapat memudahkan kita melakukan perhitungan data Namun terkadang kita membutuhkan perhitungan yang lebih rumit Melalui Tableau kita bisa mengintegrasikan data kita Dengan dua bahasa data science Yakni R dan juga Python Selanjutnya mari kita simak dan camati Apa perbedaan Tableau dan Excel Sebagaimana kita pahami Tableau dan Excel adalah dua tool yang sangat efektif Untuk pembuatan pengembangan penyimpanan dan analisis data kita Berikut ini perbandingan Excel dan Tableau Ditinjau dari berbagai aspek Secara definisi Excel adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur, memformat, dan menghitung data Sementara Tableau adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mewakili dan memvisualisasikan wawasan dari data Dari segi kemudahan penggunaan Maka untuk Excel perlu pengetahuan tentang scripting atau visual basic dan makro untuk menggunakan secara penuh Sementara Tableau tidak diperlukan terampilan pengkodean Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan tadi Menarik bukan untuk menggunakan Tableau sebagai tools untuk visualisasi data Berikut ini mari kita cermati step by step bagaimana mendownload dan menginstalasi Tableau khususnya Tableau Langkah pertama buka lebih dahulu Google Kemudian ketikan Tableau Public pre-download Maka kita akan diarahkan pada website dari Tableau Public Untuk mendownload kita tidak perlu melakukan registrasi Tapi cukup mengetikan alamat email yang aktif Kemudian download aplikasinya Namun ketika kita akan menyimpan hasil kerja kita di Tableau Kita perlu melakukan registrasi untuk membuat profil kita di Tableau Public Nah ini adalah kolom untuk melakukan registrasi yang terkait dengan pembuatan profil kita di Tableau Public Nah sambil menunggu proses download aplikasi Tableau Kita bisa melakukan explore pada website dari Tableau Public Apa saja persyaratan misalnya ya Apa saja persyaratan dari atau system requirement yang dibutuhkan untuk Nah ini kemudian langkah selanjutnya setelah selesai melakukan download Kita bisa buka aplikasi Tableau yang sudah kita download Kemudian kita ikuti langkahnya Langkah demi langkah Untuk melakukan proses instalasi Karena saya sudah melakukan instalasi Maka ini merupakan icon ya Dari Tableau Public yang tercantum di dashboard kita Jika kita double klik icon tersebut Maka kita akan masuk ke dalam tampilan atau halaman awal dari dashboard Yang terdiri dari Connect, Open dan juga Discover Pada Connect tersedia menu-menu untuk kita mengimport berbagai data resources Berbagai jenis diantaranya ada Excel Kemudian ini adalah contoh jenis-jenis ya Jenis-jenis file yang bisa kita import melalui Connect to File Jadi ada Excel, ada Save File Kemudian ada berupa data statistik dari SPSS atau SAS Kemudian data spasial, Save File, dan lain-lain Jadi bisa kita cek satu persatu Sebenarnya apa saja format file yang bisa kita import ya Melalui Connect Kemudian di Connect ada server ya Tab untuk server Nah ini kita bisa juga menginform melalui alamat-alamat URL Yang terkait dengan database-database yang ingin kita integrasikan datanya ke Tableau Data resources dengan jenis PDE pun bisa kita import melalui Connect to File Di halaman awal dari Tableau Jadi Tableau ini betul-betul bisa memblending berbagai jenis data Sesuai dengan kebutuhan kita Apakah berbentuk petase, file, dan lain-lain Fitur terbaik di Tableau adalah data blending, analisis real time, dan kolaborasi data Gambaran fitur di dalam Tableau ini dapat kita lihat di halaman ini Nah data source itu sumber data dapat diubah sebelum dan selama melakukan analisis data Hal tersebut dilakukan pada halaman data source Data source itu memiliki empat area utama Yaitu lab pen, canvas, data grid, dan metadata grid Lab pen itu menampilkan detail data pada data source Data berbasis file, maka lab pen menampilkan nama file dan nama worksheet dalam file Kemudian relational bis data Lab pen menampilkan server, database, atau skema, dan tabel pada database Lab pen juga digunakan untuk menambahkan lebih banyak koneksi Sebelum data untuk membuat gabungan lintas basis data Sementara pada canvas ketika terhubung dengan data, hal yang dapat dilakukan adalah menyeret satu atau lebih tabel ke dalam canvas untuk mengeset data source Tableau Jika data sudah dimasukkan namun tampilan tidak berubah, maka dapat mengklik icon refresh Refresh data source fitur ini akan sering digunakan jika data source berasal dari server yang memiliki kemungkinan perubahan data secara lebih cepat Kemudian data grid Pengaturan ini dapat diatur sesuai dengan banyaknya data Terdapat pilihan tampilan variable secara vertikal dan secara horizontal Data grid memudahkan memodifikasi data source seperti menyortir, menyembunyikan, mengganti nama, dan melakukan perhitungan Untuk memilih beberapa variable dapat memblok beberapa data sesuai kebutuhan Sedangkan metadata grid tampilan ini berdasarkan data yang disampungkan Klik metadata grid button untuk menampilkan metadata secara vertikal Setelah kita mengimport file ke dalam Tableau Maka kita akan dihadapkan pada workbook area Workbook area ini terdiri dari beberapa sub area Antara lain workbook name Workbook name ini terdapat sheet pada workbook Sheet dapat berupa worksheet, dashboard, atau story Kemudian ada toolbar Nah ini digunakan sebagai alat untuk mengakses perintah dan analisis Set tool navigasi Kemudian ada sub area view Ini merupakan ruang kerja membuat visualisasi Selanjutnya ada icon tablo Nah jika icon ini kita klik Maka kita akan kembali ke halaman awal tablo Kemudian sub area berikutnya adalah sidebar Nah pada lembar kerja area sidebar berisi panel data dan panel analytics Kemudian di bagian bawah kiri data source Nah ketika kita klik tab ini Maka kita akan kembali ke data source dan melihat data Kemudian pada bagian bawah ada status bar dan seat tab Seat tab ini merupakan tab yang meliputi worksheet, dashboard, dan stories Tableau menggunakan workbook berisi sheet Seat dapat berisi worksheet, dashboard, dan story Worksheet itu berisi tampilan satu visualisasi dengan selfies, card, legends, panel data, panel analytics pada sidebar Sementara dashboard merupakan kumpulan tampilan dari beberapa worksheet Panel dashboard dan tata letak tersedia pada sidebar Kemudian selanjutnya story Story ini berisi worksheet atau dashboard untuk menyampaikan informasi Panel story dan tata letak berada pada sidebar Untuk membuat worksheet, dashboard, atau story baru Dapat mengklik new worksheet, new dashboard, atau new story pada bagian bawah workbook Worksheet, dashboard, dan story dapat dirinim dengan cara klik kanan Pilih rename Bagaimana? Mudah bukan? Nah mari kita setelah kita mengenali fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada di tablo Maka tentunya kita sudah siap untuk mulai menggunakan tablo Di dalam memvisualisasikan data agar lebih terang dan juga menarik Selamat mencoba ya Oh iya, kita sudah bahas sejak tadi mengenai tablo yang digunakan sebagai tool untuk visualisasi data Lalu apa sebenarnya visualisasi data itu? Visualisasi data memainkan peran penting dalam seluruh dinamika intelijen bisnis Secara sederhana, visualisasi data adalah representasi bergambar dari kumpulan data tertentu Sebuah data berbasis teks atau numerik dipisualisasikan secara grafis, tabel, infografis, peta, dan lain-lain Sehingga wawasan baru dan pola tersembunyi dapat dideteksi di dalamnya Motif visualisasi data adalah untuk mendeteksi pola tren dan korelasi antara kumpulan data dan atribut yang berbeda Yang tidak dapat dipelajari dalam data dalam bentuk sederhana atau non-grafis Untuk semakin memahami dan mendalami atau meningkatkan kemampuan kita untuk menggunakan tablo sebagai tool untuk visualisasi data Maka akan ada banyak referensi ataupun buku-buku baik itu berbentuk ibu menjadi untuk membantu kita Untuk semakin mendalami pemanfaatan tablo ini step by step Selamat mencoba, mencermati, berlatih, dan mendalami lebih lanjut Bagaimana pemanfaatan aplikasi tablo untuk visualisasi data yang interaktif Oke, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh